Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Yaitu petisi pertama boykot Lesti Bilar dan petisi kedua Lesti tetap di hati, mendorong Komisi Penyiaran Indonesia KPI ikut angkat bicara. KPI saat ini tengah mempertimbangkan secara internal soal kebijakan apa yang diambilnya sebagai lembaga yang netral menghadapi dua tuntutan publik tersebut atas Lesti dan Bilar. Tapi yang pasti, dalam mengambil kebijakannya, KPI akan mengacu pada regulasi yaitu Undang-Undang Penyiaran dan P3 SPS. Intinya, jangan sampai penampilan Lesti dan Bilar akan meresahkan publik atau terkesan mengglorifikasi atau bahkan menafikan tentang upaya-upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Terkait adanya petisi Lesti Bilar, seperti apa pula tanggapan tak terduga kakak Bilar? Benarkah menurutnya tidak mungkin ada boykot atas Lesti dan Bilar? Tak hanya itu, muncul pengakuan mengejutkan dari kuasa hukum Bilar dan kakaknya soal Bilar yang sudah tinggal serumah dengan Lesti dan baby Leslar. Benarkah rasa trauma Lesti sudah lenyap dan kini mereka hidup bahagia sebagai satu keluarga kecil? Seperti apa pula tanggapan para selebriti atas kondisi tersebut? Di sisi lain, prahara KDRT yang mengguncang rumah tangga Lesti Bilar namun berujung pencabutan laporan dan perdamaian keduanya. Seperti apa tanggapan mantan kekasih Lesti, Risky 2R, atas hal tersebut?